Apa perbedaan kabut dan awal? Di sebuah desa di kaki bukit tinggal dua bersaudara Lily dan Rose. Desa itu terkenal karena keindahan alamnya, terutama pada pagi hari ketika lapisan kabut tebal menciptakan atmosfer yang memikat. Lily, si kakak yang cerdas, dan Rose adiknya yang memiliki naluri pengamatan yang tajam. Suatu pagi yang berkabut, ketika matahari berjuang untuk menembus kabut yang padat, Lily dan Rose memutuskan untuk memulai perjalanan ke dalam hutan. Mereka memasuki hutan yang diselubungi kabut, mencari pengetahuan tentang awan dan kabut. Lily selalu penuh pertanyaan kepada kakeknya tentang perbedaan itu sejak semalam sebelumnya. Kakeknya dengan ramah menjelaskan bahwa kedua-duanya terbentuk dari tetesan air kecil yang mengapung di udara, tetapi muncul dalam keadaan yang berbeda. Awan, katanya, terbentuk tinggi di langit ketika udara hangat dan lembab naik dan mendingin, menyebabkan uap air mengembun menjadi awan yang terlihat. Di sisi lain, kabut terjadi dekat dengan tanah ketika udara dingin turun di atas permukaan yang lembab, menyebabkan uap air mengembun menjadi kabut samar. Mataraj berkilauan saat ia menghubungkan antara kabut dan mimpinya, ia membayangkan kabut sebagai seniman rahasia yang melukis lanskap dengan sapuan lembut yang memudarkan garis antara kenyataan dan fantasi. Kedua saudara tersebut melanjutkan perjalanan mencapai sebuah tempat yang melihat ke danau, kabut mulai menghilang. Mengungkap sebentar permukaan air yang berkilauan. Ketika matahari semakin tinggi, kabut mulai berkurang. Mengungkapkan keindahan, danau dan desa di sekitarnya. Lily dan Chris tersenyum satu sama lain berterima kasih atas petualangan pagi itu dan pengetahuan yang mereka peroleh. Berpegangan tangan, mereka berjalan kembali ke pondok kakak mereka. Hati mereka penuh dengan keajaiban dan penghargaan baru terhadap alam di sekitar mereka.